Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Nah untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Suzuki R3 1.4 tipenya GX manual tahun 2015 Nah ini yang sudah facelift ya Nah sudah kita lihat tadi ya tampilan sebelah kiri kanan serta tampilan bagian depan Nah sekarang kita langsung kita lihat saja spek apa saja yang ada di mobil Suzuki R3 ini Nah untuk lampu, lampu sendiri dia sudah kristal reflektor ya Kristal reflektor, nah disini lampu besar, lampu dim, disini ada lampu kecil, nah disini ada lampu sen Nah untuk fog lampnya sendiri dia juga sudah kristal reflektor, nah disini ada list chrome di bagian rumah fog lampnya Nah terus habis itu untuk grillnya dia panjang dan besar, dia chrome, ada lambang Suzuki nya juga chrome Nah disini ada kisi-kisi pendingin ya, pendingin buat mesin, disini plat nomor, nah di bagian sini ada kisi-kisi lagi buat pendingin mesin Oke, nah di bagian sini ini lampu, dia sudah kristal reflektor juga, sama seperti yang di sebelah kanan Ini lampu besar, lampu dim, nah di bagian sini lampu kecil, nah di bagian sini lampu sen Nah terus fog lamp juga ada list chrome nya ya, dia sudah kristal reflektor juga Oke, sekarang kita ke bagian kap mesin, nah kap mesin ini dia polos ya, polos Sedangkan semprotan air wiper pas ada di atas nih, pas di atas kap mesin dan di bawah wiper Wiper ada dua, oke Nah sekarang kita ke bagian fender, nah di fender ini ada tulisan VVT ya jenis mesinnya Nah terus untuk bannya sendiri, ini kita periksa, ini ukuran, eh dia ban masih tebal nih, sekitar 80% ada ban Nah terus habis itu untuk velg nya dia masih warnanya warna silver, bautnya 5, nah terus ban, eh remnya dia sudah rem cakram Untuk ukuran bannya sendiri, dia ukurannya disini nih, 18565R15 ya, oke Nah terus di bagian sini ada karet penahan lumpur, terus habis itu kita ke bagian sepion Nah di sepion dia sudah retract, sudah elektrik dan ada sepion, eh ada sen nya di kaca sepion Nah sepion batoknya ini warnanya sewarna bodi, nah di bagian sini ada antena ya di atas, di tengah, di depan Nah terus tidak dilengkapin ini talang air, cuma kalau mau nambah itu opsional Nah untuk bodi nya dia polos ya, tidak ada list list segala macem Nah terus untuk bukaan pintunya, model bukaannya tarik sewarna dengan bodi, nah ini colokan kunci Nah sekarang kita coba buka mobilnya saja ya, nah kuncinya dia sudah tergabung dengan remote, sekarang kita buka mobil Nah apabila kita tekan yang pertama dia akan terbuka pintu supirnya saja, sedangkan yang lain masih Nah kita pencet satu lagi, ini kok mati, nyala, tadi, oh mungkin baterainya ya Kayaknya baterainya ini sudah lemah tapi nggak apa-apa, mobil posisi tadi sudah terbuka, sekarang kita coba buka pintu Kita periksa, di bagian ini nih, apa namanya itu, door trim, nah door trim dia warnanya warna beige, nah di bagian sini dia bahannya bahan fabric sama dengan bahan apa namanya itu bahan jok ya Jok atau kursi, nah di bagian sini ada handle buat buka pintu, nah di sini buat lock unlock pintu, nah ini ada list yang warnanya warna silver Nah di bagian bawahnya ini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan ini ada tombol buat retractnya juga Di bagian sini ada buat central lock, di sini buat lock unlock power window, nah di sini ada tombol power window untuk di keempat pintunya Nah di sini handle jika kita mau narik atau dorong pintu, nah di bagian sini ada cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka, nah di sini ada kisi-kisi speaker, oke, nah mobil second yang perlu kita periksa ini juga di sini nih, di bagian sealer pintu Pastikan di bagian sealer pintu itu aman ya, jadi tidak ada reparasi atau perbaikan, karena kalau ada berarti ada indikasi pintu sudah reparasi Dan apabila sealer tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian, nah terus di sini sekarang kita ke bagian dalam Nah ini jok di bagian depan, nah di sini ada jok supir sama jok penumpang depan Nah dia sudah ada senderan kepala yang terpisah pada masing-masing jok, bisa diatur level ketinggiannya Nah terus abis itu untuk seatbelt sudah dilengkapin dengan seatbelt 3 titik yang ada adjusternya juga ya, untuk mengatur level ketinggiannya juga Nah di bagian jok supir dia selain bisa reclining, dia juga bisa naik turunin ini nih, bagian bantalan duduknya ya, nah sudah bisa di maju-mudurkan juga Nah sekarang kita ke bagian sini ya, nah bagian sini kita bisa pereksa ya, pastikan bahwa di bagian bawah apa namanya Dashboard aman, tidak ada karat atau seselumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Nah di sini pedal, ini pedal kopling, di sini pedal rem, sama di sini pedal gas Nah di bagian sini ada tuas jika kita mau pereksa ini, bagian kap mesin ya, bagian mesin Nah di bagian sini juga perlu kita pereksa nih, untuk memastikan mobil aman tidak ada karat atau seselumpur Nah di bagian sini, oke Oke, nah sudah kita pereksa, nah sekarang kita coba masuk ke bagian dalam Nah di bagian dalam, di bagian sini, nah di sini ada buat nyalakan atau matikan sensor parkir belakang Nah di bagian sini ada tombol buat kita nyalakan fog lamp depan Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka, nah di sini ada kisi-kisi AC Nah ini ada list-list warnanya warna silver ya, oke Nah sekarang kita ke kluster, eh kita ke bawah sini dulu Nah ini ada colokan buat kunci, sekarang kita colokin kunci Nah sekarang kita ke bagian kluster speedometer Nah pastikan bahwa personaleng posisi netral, kita on-in mobil Nah ini posisi on, sekarang kita coba nyalakan mobil Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa? Kalau nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya di akingnya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah Nah sekarang kita periksa di kluster speedometer apa saja ya Nah di bagian sini ini ada buat suhu ini, suhu mesin Nah di bagian sini ada indikator buat kita lihat RPM mobil Nah ini handbrake, posisinya aktif Nah di bagian sini ada suhu luar ya, suhu luar Di bagian sini ada trip, ini kebetulan tripnya trip A Nah di bagian sini ada kilometer, jadi mobil ini kilometernya di 87.000 Nah ini ada jam digital, nah di sini apabila supir tidak pakai seatbelt dia nyala Nah di sini apabila pintu kebuka dia nyala Nah di sini buat ininya, kilometer ya Kita mau lihat kilometer Nah ini buat kita nerangin atau gelapin kluster speedometer Nah di sini ada ini, berapa isi kapasitas tanki BBM ya Nah terus kita ke bagian sini, di bagian sini ada ini Pengaturan buat lampu ya, lampu, lampu sen, lampu dim Di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper Nah ini setirnya, dia kulit jeruk setir juga masih oke ya Kulit jeruk setir juga masih aman, terus habis itu sudah dilengkapin dengan airbag Lambang Suzuki juga masih oke, nah sudah dilengkapin juga dengan tombolnya Jadi ada tombol untuk audio ya, tuh jadi masih berfungsi tombolnya Nah tombol audio, terus habis itu di sini ada service record Suzuki-nya Nah terus habis itu kita ke bagian tengah Nah di bagian tengah ada kisi-kisi AC, nah ini ada list, listnya list silver Nah di bagian sini ada tombol untuk ini, lampu hazard AC juga pasti dingin, nah di bagian bawah, nah ini buat radio ya Jadi radio dia masih original, masih standar bawaannya bisa Radio FM AM, terus habis itu bisa buat CD nih ya, CD MP3 juga bisa Nah di bagian bawah ada pengaturan AC, nah di sini ada suhu AC, di sini kecepatan AC sampai 4 level Di sini ada arah semburan angin AC, di sini ada buat ventilasi luar dan dalam AC, nah di bagian bawahnya lagi ini ada buat colokan power outlet, di bagian sini ada colokan USB, nah ini ada tempat penyimpanan terbuka, nah di sini ada cup holder, nah di sini tuas metricnya 5 speed plus mundur Nah di bagian sini ada kunci seat belt, nah ini juga kita bisa periksa nih, kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir, nah di sini handle buat rem tangan Oke, sekarang kita ke bagian sini ya, bagian sini ini airbag, airbag ini kisi-kisi AC, nah di bagian depan kisi-kisi AC ada cup holder, nah kondisi juga masih bagus, nah ini ada tempat penyimpanan terbuka, nah di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup Nah di sini juga buku servis, juga masih ada nih buku servis, buku manual dan dia rekor Suzuki, nah ini jadi dari awal ada rekor Suzuki sampai terakhir, seperti itu, nah terus kita buku manual, buku manual nih juga ada masih, oke sekarang kita ke bagian sini ya Nah di bagian sini, ini kita mulai dari sini, ini kisi-kisi speaker, di sini ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, nah di bagian sini ada handle jika kita mau dorong atau tarik pintu, di sini ada tuas buat power window, nah di sini ada handle buat buka pintu, di sini ada handle buat lock unlock pintu Nah ini bahannya bahan fabrik, di sini ada list warnanya warna silver, oke di bagian atas di sini ada handle, handle nya model retract, nah di bagian sini sun visor, sudah ada cermin, nah di bagian sini ada lampu baca, di bagian sini ada spion, tapi tidak ada pengaturan kesilauannya Di bagian sini ada sun visor, tidak ada cermin, tapi ada tempat buat nyelipin kartu atau kertas ya, oke, nah bagian depan sudah kita lihat, sekarang kita pindah ke bagian tengah dan belakang Nah, oh sekarang kita buka dulu nih, takut terkunci secara otomatis, nah kita buka dulu, oke, nah sekarang kita ke bagian tengah, nah bagian tengah ini dia model bukaan pintunya dia juga model tarik ya, sekarang kita buka Nah kita periksa di sini, nah kondisi door trim ini hampir sama dengan model depan, cuman tidak ada list yang warna silver nya, nah di bagian sini ada handle buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu Di bagian sini ada tuas buat power window, di sini ada handle jika kita mau tarik atau mau dorong pintu, nah di sini dia bahannya fabric, di bagian sini ada kisi-kisi speaker, ini ada cup holder ya, atau bottle holder, nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka Kak, agak buram, nah di sini sudah dilengkapi dengan chair lock, sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu itu kondisinya masih oke Nah, terus ini jok bagian tengah ya, jok bagian tengah, sekarang kita ke bagian belakang dulu, kita lihat bagian belakang Nah, untuk jok bagian belakang dia ini bisa buat 2 penumpang dewasa, nah dia ada senderian kepala 2 terpisah, nah joknya ini bisa pelipatan 50-50% ke depannya Jadi dia bisa jadi bagasi yang rata ya, rata lantainya, nah terus abis itu di bagian sini sudah dilengkapin dengan seatbelt 3 titik ya, ini ada handle tangan juga ada di sini, ada lampu baca, ada handle tangan juga Nah, di bagian bawah ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka, nah di bagian sini juga ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka Oke, sekarang kita di bagian tengah, nah di bagian tengah kita mulai dari sini dulu deh, nah ini sama dia, bahannya bahan fabric, sama dengan bahan jok Di sini handle pintu, di sini buat lock unlock pintu, ini buat tuas power window, di sini buat handle jika kita mau tarik atau mau dorong pintu Di bagian sini ada cup holder, serta ada tempat penyimpanan terbuka, di bagian sini ada kisi-kisi speaker Oke, nah untuk jok di bagian tengah, nah ini dia ada 2 senderian kepala, dia bisa 3 orang duduk di sini Nah, terus pelipatan bangku, dia 40-60% ke depan, nah di bagian tengah ada handle tangannya, handle tangannya cukup besar Nah, terus joknya juga bisa di maju mundurin juga, bisa nih, bisa di maju mundurin Nah, di bagian sini ada kantong penyimpanan, ada 2, di sini, nah di sini ada power outlet Nah, terus kita ke bagian atas, di bagian atas ini AC nyala ya, sudah ya Ada AC double blower, ada 4 sisi-sisi kisi-kisi AC nya, dengan pengaturan sampai lift, apa, 3 level kecepatan Nah, di sini ada handle tangan, di sini juga ada handle tangannya, oke Modelnya model retract, oke Nah, bagian sini ya, bagian apa namanya Bagian tengah sama bagian belakang, sudah kita periksa, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian belakang, bagasi Nah, ini ban-ban sekitar, ada sekitar mungkin 50% masih ada, 50-60% Nah, untuk bannya sendiri, ukuran sama pelak sama, nah cuman dia rem belakangnya masih tromol Nah, di bagian sini ada karet penahan lumpur juga ada, sekarang kita ke bagian belakang Nah, bagian belakang, nah ini ada lampu rem, kaca belum dilekapi dengan defogger, ada wiper belakang Nah, ini ada list chrome ya, yang model facelift, ada list chrome sama ada garnish nih di bagian belakang Di sini lampu juga sudah kristal reflektor juga Nah, terus ada sensor parkir, dua, serta ada mata kucing di bagian bawah Nah, untuk buka bagasi ini, dia di sini ada tuas, tinggal kita tarik saja Nah, untuk bagasinya, nah ini kebetulan ini pairnya hilang nih, harusnya dia ada pair seperti ini Tapi nggak apa-apa, nanti kita cariin Nah, terus di bagasi di sini ada tempat penyimpanan tertutup nih Nah, ada tempat penyimpanan tertutup, nah di bagian sini ada buat penyimpanan ini Apa namanya tuh? Dongkrak ya, dongkrak Oke, nah di bagian sini juga perlu kita periksa nih Pastikan bahwa sealer pintu aman, sama tulangan pintu juga jangan sampai ada reparasi perbaikan ketok ulang ya Oke, nah ini Nah, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang Nah, oke, nah pengisian bensin ada di sebelah kiri Nah, ini ban, ban hampir sama bagian belakang ya Mungkin sekitar 50-60% Terus habis itu, sekarang kita ke bagian sini Nah, ini door trim kondisi masih oke Cair block juga sudah dilengkapi Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa juga Ini sealer pintu kondisinya Oke, nah sekarang kita ke bagian depan Nah, depan kita periksa juga di sini Door trim kondisi juga masih oke Oke, sealer pintu juga kita periksa ya kondisinya Masih oke atau tidak Nah, ini Oke, nah sudah kita periksa Nah, ini bagian depan juga kita periksa Kondisi masih oke Nah, sekarang kita ke bagian terakhir Yaitu bagian dari mesin Nah, untuk buka kap mesin tadi Handle ya dari depan kita sudah dibuka Sekarang, kalau untuk handle di bagian sininya Ini dia agak ke kanan dikit Kita dorong ke kiri Nah, sekarang kita buka Nah, oke Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc Empat silinder Dengan penggerak ke wadah depan Nah, kita sekarang ke bagian atas saja kita lihat Nah, di bagian atas juga ada sealer Sealer kap mesin juga kita periksa Untuk memastikan mobil aman Tidak bekas nabrak depan Nah, bagian-bagian dalam dari kap mesin Juga kita periksa Kondisinya masih oke atau tidak Jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan Nah, terus di bagian sini ada penahan panas ya Perdam panas di bagian bawah kap mesin Nah, apron depan juga Ini besi yang memanjang di depan Juga perlu kita periksa Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan Di sini juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan nih Di sini, stasis bawah Di sini, nah Oke Nah, sekarang kita periksa apa saja yang ada di mesin Nah, untuk radiator nih Di dalam sini, di belakang sini Nah, ini buat pengisian air radiator Di sini buat cadangan Tabung cadangan air radiator Nah, di bagian sini ada kotak Buat ini Buat springnya Nah, terus di bagian sini ada filter udaranya Di bagian atas mesin Nah, di sini ada buat pengisian ini Air wiper Air wiper Nah, ini buat modul ABS-nya Di bagian sini ada Kita mengisi oli mesin Nah, di bagian sini ada tuas warna kuning Buat kita-kita memperiksa level oli mesin Nah, terus Mungkin ini pusatnya sudah ya Apalagi Kayaknya sudah di bagian mesin ini Yang umum dan yang penting-penting ya Nah, oke Sip Sekarang kita tutup Cup mesin Oke Nah, bagi yang berminat Ini agak buram nih Nah, udah Kegatkan jelasan Bagi yang berminat terhadap Suzuki R3 ini Jadi R3 1.4 Tipenya GX manual tahun 2015 Yang sudah facelift Nah, jika berminat Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga Serta simulasi kredit Saya cantumkan di deskripsi video ini Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa Kredit bisa Atau tuker tambah bisa Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah Nah, jangan lupa juga Jika kita membeli mobil bekas ya Atau mencari mobil bekas Pastikan kita bisa test drive mobil Karena apa? Karena dengan test drive Kita bisa melihat dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari sini nih Dari Rasa berkendaranya bagaimana Performa mesinnya bagaimana Kaki-kakinya masih oke atau tidak Terus power steeringnya Pengeremannya Terus abis itu Koplingnya masih enak atau tidak Terus abis itu Tuas pindah giginya masih oke atau tidak Bisa kita rasakan dengan kita test drive Nah, Zalmotor sendiri terletak di sini nih Di pusat otomotif Sentra Harapan Di Harapan Indah Bekasi Yang area parkirnya yang luas Jadi ini dari gerbang utama Mudah Tinggal kita lurus aja Sampai ke lembu-gundaran Belok kiri sedikit Nah, ini Zalmotornya ada di hub Nah, oke Nah, sekian video dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan tombol jempol ya Jangan lupa subscribe Di Zalmotor Channel Klik juga lonceng notifikasinya Bagi yang belum Follow juga di sosmed kami Di Facebook Instagram Twitter Tiktok Zalmotor Channel Nah, di akhir video ini Saya juga akan mencantumkan playlist Mengenai stok yang tersedia Terus Video mobil-mobil Suzuki yang lain Serta playlist Mengenai beberapa tips Dalam mencari Mobil bekas Nah, oke Sekian Dan terima kasih Jangan lupa komentarnya juga Share juga ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Satu second Oke, terima kasih Dan sampai jumpa lagi Terima kasih